Pemirsa fenomena kemunculan es di dataran tinggi Dieng Banjar Negara Jawa Tengah menjadi daya tarik para wisatawan. Adanya penurunan suhu saat menjelang musim kemarau membuat embun berubah menjadi es. Nasal juga akan terlihat pada pukul 01.00 dini hari. Daya tarik dataran tinggi Dieng Banjar Negara Jawa Tengah seolah tak ada habisnya. Selain wisata budaya dan benda purbakala, keindahan alam Dieng dan fenomenanya cukup membuat banyak wisatawan yang berkunjung ke sana. Salah satu buruan wisatawan adalah kemunculan es atau embun salju. Adanya penurunan suhu secara ekstrim hingga mencapai minus 2 derajat Celcius, membuat embun-embun pun berubah menjadi butiran es. Kemunculan embun salju atau frozen ini biasa terjadi pada bulan Juni, Juli, dan Agustus. Salju akan muncul saat kondisi cuaca cerah dan terjadi penurunan suhu. Salju terlihat pada pukul 01.00 dini hari dan akan mencair pada pukul 07.00 pagi. Suhu di sini mencapai minus 1 dan saya penasaran dengan esnya. Beberapa hari yang lalu memang sudah muncul bun upas atau salju. Di Dieng memang menjadi daya tarik khusus. Suasana suhu Dieng saat siang hari berkisar antara 17 hingga 25 derajat Celcius. Sedangkan saat malam hari pada musim kemarau antara 10 hingga bisa turun mencapai minus 2 derajat Celcius. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Nofit, iNews, melaporkan. Terima kasih. Selamat menikmati.